Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu kembali dengan saya Tukardi dari ISNurufala, Surabaya di Icebreaker for Teaching and Learning Icebreaker yang sederhana dan mudah untuk diterapkan di pembelajaran sehari-hari Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan dua buah icebreaker Yang pertama kita beri nama dengan kekenat gym Atau diartikan sebagai senam kelapa Yaitu sebuah gerakan tangan yang menyesuaikan dengan huruf yang diucapkan saat bernyanyi Dan lagu yang dinyanyikan seperti ini Sudah diperhatikan? Dan irama lagunya kurang lebihnya seperti ini Satu, dua, tiga C-O-C-O-N-U-T N-U-T N-U-T C-O-C-O-N-U-T N-U-T N-U-T Nah Itu irama lagunya yang harus kita nyanyikan Dengan menyebutkan atau melafatkan huruf-huruf yang ada di lagu tersebut Nah Bagaimana praktek dari icebreaker ini Maka yang pertama adalah Kita akan melatih gerakan tangan kita Untuk membentuk huruf-huruf yang ada di dalam lagu tersebut Nah Yang pertama huruf C Maka gerakan tangannya atau bentuk dari tangannya seperti ini Bisa diperhatikan Kalau Anda memandang ke saya Maka huruf C itu seperti ini Kalau dari posisi saya Berarti arahnya ke sebelah kiri saya Yang kedua huruf O O seperti ini Yang ketiga huruf N N seperti ini Kita ambil tengahnya ketika kita membuat huruf N kapital Selanjutnya huruf U Atau U U seperti ini Dan terakhir T Seperti ini Nah Itu gerakan dari tangan kita yang menyesuaikan dengan huruf yang kita ucapkan Kita ulang sekali lagi Dengan lebih cepat lagi C Seperti ini Seperti ini N U T Nah Selanjutnya Kita akan mempraktekan Esbricker ini Dengan cara menyanyikan Kemudian sambil menggerakkan tangan kita Bersesuaian dengan huruf yang kita sebutkan Yang pertama Dengan ritme yang lambat terlebih dahulu Bisa bersiap-siap Kita coba bersama Satu Dua Tiga C O C O N U T N U T N U T C O C O N U T N U T N U T Oke Bagaimana Sudah bisa? Nah Kalau sudah bisa Kita tingkatkan Berikutnya dengan Ritme Sedang Atau normal Ya Siap? Ya Kita Lanjutkan Untuk yang Ritme normal Atau ritme sedang Ya Satu Dua Tiga C O C O N U T N U T N U T C O C O N U T N U T N U T Oke Nah Icebreaker ini Mudah dilakukan Dan manfaatnya juga Sangat-sangat Banyak Ada dua diantaranya Yang bisa saya sebutkan Yang pertama Bisa untuk Mengawali sebuah Pembelajaran Agar Agar Otak Peserta Atau Sesua kita Bisa siap Untuk menerima Informasi Kemudian yang kedua Juga Bermanfaat Untuk Refokus Atau Mengembalikan Fokus Dari peserta Atau Sesua kita Di tengah-tengah Pembelajaran Ketika Sudah Merasa Ada Kebosanan Atau Kebeguan Nah Itulah Icebreaker Yang pertama Yaitu Kegenat Gym Selanjutnya Kita masuk Icebreaker Yang kedua Kita beri nama Dengan My Heights Around Atau Terjemahnya Topi Saya Bundar Nah Pasti Sudah Sangat-sangat Familiar Dengan Kata-kata Itu Atau Lagu Tersebut Bagaimana Icebreaker Ini Penjelasannya Yaitu Gerakan Tangan Yang Menyesuaikan Kata Kalau Yang pertama Menyesuaikan Huruf Sekarang Menyesuaikan Kata Yang Diucapkan Saat Bernyanyi Topi Saya Bundar Lagunya Pasti Sudah Sangat Familiar Akan Kita Lagukan Atau Nyanyikan Bersama Dengan Ritme Atau Irama Yang Normal Atau Tidak Lambat Tidak Terlalu Cepat Oke Satu Dua Tiga Topi Saya Bundar Bundar Topi Saya Kalau Tidak Bundar Bukan Bukan Topi Saya Begitu Kira-kira Lagunya Saya Kira Sudah Familiar Semuanya Gitu lah Nah Bagaimana Praktek Dari Espiriker Ini Sama Yang pertama Kita akan Melatihkan Gerakan Tangan Kita Bersesuaian Dengan Kata Yang ada Di dalam Lagu Tersebut Yang pertama Topi Gerakannya Seperti ini Kemudian Saya Seperti ini Tangannya Di sini Gerakannya Kemudian Bundar Seperti ini Kalau Tidak Seperti ini Kemudian Yang terakhir Kata Bukan Juga Seperti ini Oke Nah Langsung Kita Praktekan Yang pertama Dengan Ritme Yang Lambat Terlebih Dahulu Bernyanyi Topi Saya Bundar Dengan Menggerakkan Tangan Kita Sesuai Dengan Kata Yang Kita Sebutkan Siap Satu Dua Tiga Topi Saya Bundar Bundar Topi Saya Kalau Tidak Bundar Bukan Topi Saya Oke Nah Ini Ritme Lambat Sekarang Kita Lakukan Dengan Ritme Sedang Satu Dua Tiga Topi Saya Bundar Bundar Topi Saya Kalau Tidak Bundar Bukan Topi Saya Begitu Nah Kalau Pengen Agar Lebih Berkeringat Lagi Bisa Dengan Ritme Yang ketiga Yaitu Ritme Cepat Contohnya Atau Kita Lakukan Bersama Satu Dua Tiga Topi Saya Bundar Bundar Topi Saya Kalau Tidak Bundar Bukan Topi Saya Nah Itu Tiga Variasi Untuk Kecepatan Dari Lagu Yang Kita Nyanyikan Namun Ternyata Ada Variasi Lain Dari Icebreaker Ini Yang Pertama Ya Bernyanyi Topi Saya Bundar Dengan Kata Topi Dihilangkan Pengucapannya Namun Gerakannya Tetap Nah Ini Bisa Jadi Uji Konsentrasi Contohnya Seperti Ini Saya Bundar Bundar Saya Kalau Tidak Bundar Bukan Saya Nah Kalau Kita Adakan Icebreaker Ini Untuk Siswa-siswi Kita Maka Bisa Untuk Mengecek Konsentrasi Mereka Jadi Kita Perhatikan Saat Melakukannya Kalau Sampai Ada Yang Hampir Atau Bahkan Mengucapkan Kata Top Berarti Ada Indikasi Ada Yang Tidak Konsentrasi Maka Mungkin Bisa Dengan Diberi Penghargaan Mengulang Kembali Dari Depan Lagunya Itu yang Pertama Variasi Yang Kedua Yaitu Kata Bundar Yang Dihilangkan Pengucapannya Namun Gerakannya Tetap Sama Juga Ini Uji Konsentrasi Oke Kita Lakukan Bersama Ingat Kata Bundar Yang Dihilangkan Oke Satu Dua Tiga Topi Saya Topi Saya Kalau Tidak Bukan Topi Saya Nah Sama Kita 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 Memperhatikan Ketika Proses Icebreaker Dilakukan Kalau Ada Sampai Yang Kedapatan Mengatakan Bun Atau Bundar Begitu Maka Berarti Indikasi Ada yang Tidak Konsentrasi Dan Variasi Yang ketiga Ini Tantangan Yang Paling Berat Dari Keduanya Kenapa Karena Yang Dihilangkan Pengucapannya Dua Yaitu Kata Topi Dan Kata Bundar Ingat Bernyanyi Topi Saya Bundar Kata Topi Dan Bundar Dihilangkan Pengucapannya Namun Geraganya Tetap Kita Coba ya Bersama Sama Satu Dua Tiga Saya Saya Kalau Tidak Bukan Saya Nah Seperti itu Praktiknya Nah Sama Dengan Yang Pertama Dan Kedua Kita Bisa Memperhatikan Di Antara Peserta Yang Melakukan S-breaker Ini Kalau Sampai Ada Yang Hampir Atau Bahkan Mengatakan Top Atau Topi Bun Atau Bundar Berarti Ada Indikasi Bahwa Ada Yang Tidak Konsentrasi Nah Inilah S-breaker yang Kedua Dan Manfaat Dari S-breaker Yang Kedua Ini Yang Pertama Untuk Kegembiraan Bagaimana Agar Suasana Itu Lebih Menyenangkan Untuk Membuka Forum Atau Membuka Kelas Dan Yang Kedua Untuk Melatih Atau Mengembalikan Konsentrasi Dari Peserta Atau Sesu Sesu Kita Ketika Dalam Proses Pembelajaran Yang Mengalami Atau Sudah Masuk Kedalam Proses Kejenuhan Nah Itu Dua Icebreaker Yang Bisa Kita Sampaikan Disini Dan Selamat Ketemu Ketemu Kembali Di Seri-seri Berikutnya Dari IEC Nurul Falah Surabaya Di Icebreaker For Teaching And Learning Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Peserta 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 Terima kasih.